Si Otak Ilmewa seharga 1,2 miliar yang siap untuk melibas lintasan Sementara penantangnya adalah... Super Bus Super Bus adalah anjing Belgian Malinois yang serba bisa Si Bus ini sampai-sampai pernah ada yang menawar di harga 1,5 miliar loh Siapakah yang akan memenangkan pertandingan kali ini? Apakah mobil mewah seharga 1,2 miliar? Atau malah Super Bus seharga 1,5 miliar? Pertandingan sepertinya akan sangat seru nih Ayo Kak Enjo, kita mulai saja balapannya Lihat teman, nampaknya Super Bus langsung tancap gas Tapi mobil mewah pun tidak mau mengalah dengan mengejar Super Bus Pemirsa pertandingan semakin seru Dan siapakah pemenangnya? Finish! Pemenangnya adalah... Super Bus Keren banget kamu sob Bisa mengalahkan mobil mewah tersebut dengan mudah Bang, gautan! Teman, pada dasarnya Anjing Belgian Malinois memiliki kecepatan lari yang sangat baik Terutama saat ia memiliki target Kecepatannya bisa jauh meningkat berkali-kali dibandingkan kecepatan dasarnya Yaitu... 40 km per jam Cua... Kep! Kalau tadi Super Bus sudah berhasil mengalahkan tenaga mesin Kali ini ada penantang dari kategori yang sama nih Yaitu anjing Penantang Super Bus kali ini adalah Si Australian Shepherd teman Anjing ini merupakan hewan pekerja keras yang tidak mengenalalah Australian Shepherd merupakan anjing berukuran sedang Berotot dan memiliki energi yang luar biasa Sepertinya ini adalah penantang yang tidak bisa diremehkan Ayo Super Bus! Sul! Mo! Ngat! Biar semakin seru Lomba kali ini akan menggunakan parasut teman Parasut akan membuat tubuh anjing menjadi lebih berat dan tidak seimbang Sudah siap semuanya? Let's go! Finish! Nampaknya Super Bus menang telak dalam pertandingan kali ini teman Saat menggunakan parasut Ia nampak stabil ketika berlari Sekarang si Australian Shepherd ini Lomba dengan tidak menggunakan parasut Kalau begini Apakah Super Bus tetap bisa menang? Jaduhuuu Tadi siapa yang menang ya? Sepertinya mereka finish bersamaan Coba paman auditor Kasih gerakan lambat saat digaris finish Tak disangka tadi doga Super Bus menang tipis atas Australian Shepherd ini Waktut Atas dasar kemenangan lomba berkali-kali Otono bahkan kamu sebagai Raja Jalanan Eh, Raja Balapan maksudnya Teman, kita kenalan dulu yuk sama si anjing super ini Dia adalah Superbas Anjing jenis Bill Jan Marinoa Saat ini, Bas berumur 2 tahun teman Di umurnya yang tergolong masih cukup muda Dia sudah memiliki prestasi yang luar biasa Dia juga menguasai berbagai macam trik untuk pertunjukan Pantas saja harga kamu muahal banget sob Kecerdasan Bas tidak terlepas dari karakternya yang sangat loyal Terhadap pemiliknya teman Jika dilatih dengan benar, maka ia bisa menjadi anjing seperti yang kita mau Nggak heran kalau anjing jenis ini banyak digunakan untuk berbagai macam keperluan Seperti pelacakan, rescue, sport, dan lainnya Kalau tadi kita sudah lihat si superbas lari-larian Sekarang ia mau menunjukkan keahliannya dalam melompat Cara lompat yang akan dilakukan tidak biasa nih teman Bas akan melompat terlebih dahulu di kerampolin sebelum melewati rintangan kayu Ayo Bas, tunjukkan keahlian kamu dalam melompat Siap, mulai Nampaknya ini bukan masalah yang sulit bagi sobat otan ini Hmm, kalau begitu ketinggiannya kita tambahkan hingga menjadi 1,2 meter Ayo, kalau setinggi ini kamu bisa melewatinya enggak sob? Mantap, wow Lagi-lagi rintangan seperti ini kamu libas dengan mudah Teman, rahasia Belgian Malinois dapat melompat tinggi terletak pada kakinya Kaki belakang mereka punya siku yang cukup dan tidak terlalu tajam Selain itu, mereka memiliki otak yang kuat serta tulang punggung yang lurus Nah, bentuk tubuh seperti ini hanya dimiliki oleh beberapa jenis anjing saja Salah satunya Belgian Malinois Duh, kotan jadi minder ya Kalau kata tukang parkir, mundur Selamat menikmati Terima kasih telah menonton! 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 seimbang. Walau terkadang sedikit bergoyang, tapi Superbas bisa menyeimbangkannya kembali. Cuake! Pemirsa, kali ini Otan mau melaporkan sebuah pertandingan sepak bola yang sangat seru. Terdapat tiga penantang dari berbagai macam penjuru untuk mencoba kemampuan Superbas. Keeper yang sangat legendaris. Apakah ketiga penantang ini akan mampu untuk membobol gawang Superbas? Atau ketiganya akan pulang dengan tangan kosong? Penantang pertama dalam adu penalti ini adalah Kak Angel. Kak Angel sangat berambisi untuk mengalahkan si Superbas. Mampukah ia mencetak gol? Sayang sekali percobaan pertama gagal. Sekarang kesempatan terakhir untuk Kak Angel. Lagi-lagi Superbas menangkap bola tersebut dengan mudahnya. Kak Angel Otan nyatakan GALAH Penantang kedua bus adalah Kak Shelly Untuk bisa memenangkan pertandingan kali ini Kak Shelly sudah berlatih tujuh hari tujuh malam. Mampukah ia menaklukkan gawang Superbas? uy Cukret! Tendangan Kak Shelly ditepis dengan mudahnya oleh Superbas. Percobaan kedua untuk Kak Shelly PRIhee TIDAK GO! Walau tendangan Kak Shelly kali ini cukup kuat tapi belum bisa merobek jalan Superbas. Kali ini Kak Shelly Otan nyatakan GANGAL Penantang terakhir adalah Kak Irma Ternyata tetap bukan tandingan Superbas Sampai saat ini rekor Superbas belum terpecahkan 70 kali bertanding dengan 0 kebobolan Cukup Lama-kelamaan bisa nih kamu menjadi keeper andalan timna sob Yuhuuu siapa yang mau ikut otan Eh tapi lagi ada pandemi virus corona dek Kan gak boleh keluar rumah ya Biar otan aja yang ceritain deh Otan sekarang lagi ada di peternakan sapi Greenfields Peternakan besar ini berada di Kabupaten Malang Jawa Timur Ayo sob bangun bangun Sekarang waktunya minum cucu Walaupun berada di peternakan Tetapi mereka tetap mendapatkan susu dari induknya teman Tapi bedanya mereka tidak minum susu secara langsung Melainkan menggunakan wadah Bayi-bayi sapi ini minum susu 3 kali sehari teman Jadwal mereka minum susu adalah pagi, siang, dan malam hari Otan juga mau susu dong paman Biar sehat kayak bayi-bayi sapi ini Hihihihi Suhu susu harus terjaga di angka 35 sampai 40 derajat celcius Sama seperti susu yang baru keluar dari ambing induknya Oh iya, sekali minum susu Sobat otan ini bisa menghabiskan 3 liter lho Cakep Saat sobat otan ini berusia 40 hari Maka ia akan melalui proses sosialisasi teman Mereka akan dikenalkan dengan sesamanya yang hampir seumuran Sosialisasi dimulai dari 2 anak sapi terlebih dahulu Kedua anak sapi dipilih berdasarkan jenis dan besarnya Tujuannya adalah agar tidak adanya perundungan atau bullying Saat mereka sudah siap Sekat di antara kedua kandang akan dilepas teman Biasanya mereka akan saling berinteraksi melalui penciuman mereka Jika kedua anak sapi ini tidak saling menyakiti Berarti proses ini berhasil Setelah berumur 60 hari Anak-anak sapi ini akan kembali bersosialisasi Dalam jumlah koloni yang lebih besar teman Kali ini mereka akan ditempatkan dalam satu kandang Yang berisi 15 sapi Pada dasarnya Sapi adalah hewan yang senang berkumpul Mereka akan lebih merasa nyaman dan aman Jika berada di dalam kelompoknya Selain tempat yang nyaman Makanan mereka juga sangat diperhatikan teman Pemilihan pakan berdasarkan total mix ration Jadi berbagai macam jenis makanan yang baik untuk sapi Diberikan oleh peternakan ini Teman, sapi yang telah melahirkan Akan langsung dapat menghasilkan susu Saat waktu pemerahan tiba Sapi-sapi ini dengan sendirinya akan berjalan menuju lokasi pemerahan Sapi memiliki daya ingat yang sangat baik teman Mereka bisa mengingat apapun Salah satunya jalan menuju pemerahan Stop, itu ada tangga sob Memangnya kalian bisa turun Pada umumnya Sapi tidak suka menuruni tangga Karena ia tidak bisa melihat permukaan di bawah kakinya teman Tapi tangga di peternakan ini dirancang tidak terlalu curam Agar sapi tetap bisa dengan mudah menuruninya Cakep Sebelum sapi masuk ke proses pemerahan Mereka akan disemprot secara otomatis teman Air yang digunakan untuk menyemprot adalah air dingin Air dingin memiliki fungsi untuk menurunkan suhu tubuh sapi Dengan suhu tubuh yang stabil Maka sapi akan menjadi lebih tenang ketika proses pemerahan berlangsung Saat memasuki ruang pemerahan Sapi-sapi ini sudah langsung mengantri teman Sapi saja bisa mengantri Masa kita tidak bisa sih? Hihihihi Proses pemerahan menggunakan mesin vakum Dan tidak menyentuh tangan sama sekali Selama proses pemerahan Sapi-sapi ini terlihat tenang dan tidak gelisah teman Ada yang tahu kenapa? Hal ini dikarenakan proses vakum atau penghisapan yang terjaga Yaitu di angka 10 KPA Angka tersebut sama jika anak sapi langsung menyusui pada induknya Jika denyut sapi sudah turun di bawah angka 60 kali per detik Maka alat vakum akan terlepas secara otomatis teman Jadi selama proses ini tidak ada sama sekali yang tersakiti Proses pemerahan merupakan proses yang menyenangkan bagi induk sapi loh Jika susu mereka tidak diperah Maka mereka akan merasakan sakit pada ambingnya Oh iya teman Sapi sudah bisa mulai laktasi sejak umur 2 sampai 10 tahun Laktasi adalah proses produksi susu akibat hormon yang disebut oksitosin setelah melahirkan Masa laktasi sapi setelah melahirkan adalah 305 hari Sebelum balik ke kandang Sapi-sapi ini akan kembali disemprot dengan air dingin teman Tujuannya sama Yaitu menjadi lebih santai setelah proses pemerahan Sep, kalian sudah tahu kandang masing-masing kan? Jangan sampai salah ya Teman, kalian tahu gak kalau sapi perah terutama Holstein memiliki corak yang berbeda-beda loh Corak pada sapi berbeda layaknya sidik jari manusia Walau terkadang terlihat sama tetapi sebenarnya corak mereka berbeda teman Susu segar yang dihasilkan sobat otan tadi Kemudian dibawa menggunakan mobil pendingin khusus teman Suhu selama perjalanan selalu dijaga agar susu tidak rusak Sesampainya di pengolahan Susu tersebut langsung dipindahkan menggunakan selang yang stereo Selang-selang besar tadi bermuara ke tangki penampungan ini teman Di sini susu akan dipasteorisasi atau dipanaskan dengan tujuan untuk membunuh organisme yang merugikan Sebelum diadarkan ke masyarakat, susu harus dicek kualitasnya terlebih dahulu teman Susu yang baik adalah yang bau dan rasanya tidak berubah Pastikan susu yang kalian minum kualitasnya masih terjaga ya teman Hai teman-teman di rumah Hmm otan tahu nih Atau kalian sudah kangen ya berwisata dan berkunjung melihat sobat-sobat otan di kebun-kebun binatang Sabar ya teman Yang penting untuk saat ini kita harus selalu taati protokol kesehatan agar terhindar dari penyakit covid-19 yang berbahaya Teman-teman semua tetap semangat ya menghadapi ini semua otan yakin kita semua mampu melaluinya Salam semangat selalu dan selamat hari anak nasional 23 Juli tahun 2020 ya Selamat menikmati 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 Terima kasih telah menonton!